What's up men, gue Arief, balik lagi di channel Arief King Gue pengen bahas Revol 2T Racing teman-teman Setelah sebelumnya gue pake Revol yang biru Sekarang gue pake yang versi abangnya Nah ini gue ceritain speknya dulu teman-teman Sebelum kita masuk ke pembahasan awalnya Ini speknya, sertifikasinya Jasw FC Harganya Rp21.000-Rp22.000 Mungkin kalian bisa nemuin yang lebih murah di online shop Dan materialnya dia gak ada, gak ada keterangannya Mungkin hanya mineral oil Pacific Internusa Dan untuk viscosity-nya Gue nyari di website-nya itu Zong Sama sekali gak ada keterangan Dan juga flashpoint-nya juga gak ada keterangan sama sekali Dan untuk warna oleh sampingnya merah Merah pekat, dia encer Dan aromanya gak ada teman-teman Relatif ke gak enak ya Lebih ke gak enak aromanya Dan setelah jadi asap juga dia sangat sangit teman-teman Sangit banget Nah gitu teman-teman itu spek Di atas kertasnya teman-teman Yang tertulis jelas Nah karena dia versi racing dan versi lebih mahalnya Tentu aja ada upgrade dari yang biru ya teman-teman Memang di review gue sebelumnya Oleh samping yang birunya itu Yang revol biru Itu ada penilaian kurang enak ya teman-teman Nah harapan gue Gue ganti yang versi racing itu gue dapet upgrade-an yang enak atau lebih baik ya Dan memang ada beberapa keunggulan Yang pertama dia Keraknya lebih tipis Dan lebih berminyak Sedikit lebih berminyak Di headnya juga lebih tipis Tapi dia keras teman-teman Keras dan relatif Lebih susah diangkat Gitu ya Keraknya lebih tipis Kemudian upgrade selanjutnya itu Tarikannya sedikit lebih enak Sedikit saja lebih enak Gue bahkan hampir gak bisa nemuin perbedaannya Sedikit aja sih Di tengah itu ditarikan tengah Ke atas itu lebih Enak sedikit teman-teman Hanya itu aja Perbedaannya Sama ini botolnya hitam Udah gitu doang Harganya lebih mahal Dan sisanya adalah Hal negatif Yang gue gak suka Dari oleh ini Dan bakal gue ceritain sekarang teman-teman Yang pertama Adalah Yang gue gak suka itu Asapnya tebal sekali Asapnya tebal sekali Bahkan lebih tebal daripada Yang revolversi yang biru ya teman-teman Tebal sekali Asap Dan kemudian Sangit Oke Terus Yang paling gue gak suka itu Kemudian adalah Nih teman-teman Suara Di bagian mesin itu Kasar Banget Teman-teman Suara mesinnya Kasar Banget Ya walaupun Kalau misalnya nih Asap ya Masalah asap nih Itu kan kita gak begitu Merhatiin ya Kalau pas Lagi narik gas Karena asap Posisinya di belakang Mungkin dia Kita berasa Asapnya mengganggu Itu ketika macet aja Mungkin kalau masalah asap Itu kita Kerasa gak nyaman Pas macet doang ya Nah cuma Kalau masalah suara mesin Ini mau kita jalan pelan Mau kita jalan kenceng Mau macet-macetan Ini Bener-bener semuanya tuh Kayak Apa ya Mengganggu telinga Banget teman-teman Karena kan kelompat gue Standar tuh Kelompat standar Suara mesin berisik Jadi kedengeran Banget teman-teman Dan ini yang bikin gue Memutuskan untuk Segera berhenti Maka oleh samping ini Teman-teman Suaranya itu berisik banget Kasar banget Jadi gue gak nyaman Dan gue berpikir juga Mungkin kan Kalau gue yakin Gue tuh punya keyakinan Bahwa suara mesin itu Termasuk Indikasi kuat Oli samping tuh Mampu bekerja dengan baik Atau enggak Gitu teman-teman Jadinya gue putusin Untuk berhenti Pake oli ini Karena kasihan mesinnya Gue gak bisa bertahan Lebih lama lagi teman-teman Ini masih sisa segini teman-teman Ini pemakaian satu minggu Dan kalian bisa lihat businya Ini jorok banget teman-teman Businya ini kotor banget Kotor dan becek Mungkin kalau masalah pembakaran Masalah pembakaran Ini mungkin pengaruh juga Dengan kelistrikan gue ya teman-teman Karena mungkin pengapiannya Pengapian api tua Api lama Jadi mungkin dia lebih kecil Lebih kecil Sehingga banyak menyisakan kerak Oke gak masalah Lagi-lagi kalau masalah suara Itu gue kan Gak bisa kita tutupin gitu loh Kuping kita pas jalan gitu Ya kan Jadinya otomatis Kedengeran terus Kasarnya itu mengganggu Jadi kita gak fokus teman-teman Dan sisanya Selebihnya sama teman-teman Untuk skenario pemakaian Satu dua dan tiga Itu sama Mirip dengan Apa namanya Si revol yang biru Cuma dia hanya sedikit Saja lebih enak Udah itu doang Sama sedikit Lebih mahal Dan botolnya Hitam Udah itu aja Nah gue selanjutnya Gak mau pake lagi oli ini teman-teman Karena gue udah tobat Udah gak mau pake lagi Karena Dengan harga Rp22.000 Atau Rp21.000 Gue bisa dapet oli yang lain Yang lebih baik Lebih enak Dan bikin gue lebih nyaman Daripada oli ini teman-teman Jadi gue gak ngerekomendasiin oli ini ke kalian Kalau kalian udah terlanjur pake Oke pake aja Tapi tambahin Di tenggi ya Yang banyak Dan kemudian Dan kalau kalian memang suka dengan oli ini Oke gue gak masalah Gak masalah sama sekali Cuma kalau gue pribadi Gak ngerekomendasiin oli ini ke kalian Karena dengan harga Rp22.000 Masih banyak oli yang lain Yang lebih enak Teman-teman Gitu ya Selanjutnya gue pengen Gue pengen nge-review oli Jenuin oil Kawasaki Jenuin oil Gitu ya Oke Thanks for watching teman-teman Buat kalian yang ada kritik dan saran Tulis saya di kolom komentar Buat yang mau tanya-tanya Tulis saya di kolom komentar juga Oke Thanks for watching Dan sampai jumpa di video selanjutnya Teman-teman Terima kasih Terima kasih Terima kasih